Halo para netizen, balik lagi di sang peramal, melihat dengan mata batin. Oke, hari ini saya memenuhi Awang, Rizky Nazar, dan Sifahaju. Nah, yang dikabarkan mereka lamaran, akankah sampai ke jenjang pernikahan? Hubungan mereka, mari kita lihat. Nah, sesuai request dari kawan-kawan, hari ini saya menerawak, Rizky Nazar, dan Sifahaju, yang dikabarkan lamaran, akankah mereka sampai ke jenjang pernikahan? Mari kita lihat, kartu yang pertama yang keluar adalah Seven of Swords. Nah, kita lihat di sini, ada pria yang mengambil lima buah pedang dan meninggalkan dua pedang di belakangnya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, hal ini masih dirahasian mereka, walaupun sekuat tenaga mereka merahasian hal ini, tapi media tahu ya. Dan, oke, mereka juga sudah lama, pacaran sudah dua tahun ya. Kemudian, memang banyak pelajaran-pelajaran yang mereka ambil dalam hubungan mereka. Nah, kita lihat lagi. Kartu yang kedua yang keluar adalah S.O. Pentacle. Nah, kita lihat di sini, ada koin yang keluar dari langit. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, lagi saat-saat ini, Rizky dan Sifah lagi banyak-banyaknya job, lagi banyak-banyak tawaran job, dan cuan-cuan lagi berdatang-berdatang kepada mereka. Lagi banyak-banyaknya rezeki. Nah, kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Five of Pentacle. Nah, kita lihat di sini, ada dua orang yang terseok-seok dan ada lima buah koin di dindingnya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Sifah dan Sifah dan Rizky ini masih belum yakin. Masih belum yakin untuk sekarang. Apakah hubungan mereka ini mau dibawa ke jenjang lebih serius? Atau nanti saja. Masih ragu-ragu. Nah, kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana Kisah Cintanya Sifah dan Rizky Nazar Sampai ke jenjang pernikahan Kartu keempat yang keluar adalah King of Pentacle Nah, kita lihat di sini, ada Raja yang memegang tongkat dan satu buah koin. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, sebenarnya Rizky Nazar ini sudah layak untuk menikah. Umurnya sudah cukup. Dia juga lagi makmur-makmur ya saat ini. Kehidupan yang makmur sudah didapatkan ya. Dan Semuanya keputusan ada di Rizky Nazar. Ini Sifah ini ikut aja. Nah, kita buka lagi. Kartu kelima yang keluar adalah Queen of Pentacle. Nah, kita lihat di sini. Ada ratu memegang satu buah koin dan duduk di singkat sana. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Sifah orangnya ikut aja. Oke, jika Rizky Nazar serius dengan hatinya mau menikahi Sifah Sifah ini orangnya ikut aja. Karena Sifah juga merasa dirinya sudah layak untuk menjadi seorang ibu. Oke. Dan dia juga seorang penyayang. Sifatnya keibuan. Sifatnya dewasa Sifah ini. Nah, kita buka lagi. Kartu ke-6 yang keluar adalah Queen of Cups. Nah, kita lihat di sini. Ada ratu memegang satu buah cups dan duduk di singkat sana. Orang tua mereka juga sudah saling kenal. Orang tua Rizky Nazar dan Sifah ini juga sudah saling kenal. Dan sudah sama-sama menyayangi. Nah, orang tuanya Sifah menyayangi Rizky Nazar. Orang tuanya Rizky Nazar menyayangi Sifah. Oke, dan orang tuanya tahu Sifah dan Rizky ini saling menyayangi. Nah, kita buka lagi. Tapi di sini, mari kita lihat. Akankah hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan? Kartu ke-7 yang keluar adalah Four of Cups. Nah, kita lihat di sini. Ada pria yang duduk di bawah pohon dan di depannya ada tiga buah cups. Serta ada satu cups yang keluar dari balik awan. Nah, saya melihat dengan mata latin saya Rizky ini lagi bimbang. Dia ragu masih. Tapi untuk sayang Rizky ini benar-benar menyayangi Sifah. Nah, tapi ada rosak wanita yang juga memberikan Rizky ini perhatian. selain Sifah Aju. Kita buka lagi. Kartu ke-8 yang keluar adalah Temperance. Nah, kita lihat di sini. Ada malaikat bersayap yang menuangkan air dari satu cups ke cups lainnya. Dan di belakangnya ada matahari yang sangat indah. Nah, saya melihat di mata batin saya Rizky dan Sifah ini berjodoh. Mereka saling menyayangi, saling melengkapi, dan saling membutuhkan. Oke, Rizky dan Sifah ini berjodoh. Dan ke depannya hubungan mereka akan semakin indah. Kita buka lagi. Kartu terakhir yang keluar adalah King of Cups. Nah, kita lihat di sini. Ada raja memegang satu buah cups dan satu buah tongkat. Nah, saya melihat di mata batin saya justru orang tua mereka yang laki-lakinya menyuruh mereka jika memang sayang ya segerakan. Segerakan menikah. Oke, saya lihat Sifah dan Rizky ini berjodoh. Nah, Sifah ini sifahnya keibuan memiliki rasa sayang yang sangat besar. Itu Rizky. Oke, dia juga sudah merasa layak untuk bisa menikah. Dan Rizky ini sebenarnya semua ada di tangan dia. Sifah Ajo ini hanya menunggu keputusan dari Rizky Nasar. Nah, Rizky Nasar juga sudah tahu hari ini dia sudah makmur kehidupannya sudah lebih dari cukup. Tapi masih ada sedikit keraguan di antara mereka. Di antara hubungan ini. Karena masih ada kontra kerja yang harus diselesaikan mereka. Oke, dan mereka maunya kisah ini dirahasiakan tapi ya tertauh juga oleh media. Nah, media terus mencari tahu hubungan mereka ini. Tapi Rizky dan Sifah ini maunya hubungan ini dirahasiakan saja. Banyak keluarga saja yang tahu. Oke, dan ke depannya saya lihat Sifah dan Rizky ini berjodoh. Nah, itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Ramal melihat dengan mata batin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.